Aku bikin video itu ketika semuanya itu masih belum jelas guys, udah lama banget, gak tau siapa yang salah, pihak pabrik atau pihak brand atau dokter-dokter masih debat jurnal Dengan tujuan kalian tuh hold dulu, jangan marah dulu, soalnya kan skincare kan ini over claim, ditahan dulu, jangan dibuang-buang dulu Toh ya lakon-lakonnya atau dokter-dokternya itu lagi berjuang, ini loh skincare terbaik buat kalian tuh yang ini loh, yang ini loh, tujuannya seperti itu Bahkan di captionnya pun aku tulis seperti ini, nah setelah itu korendi lihat kontenku, terus marah, kenapa konten itu sampai ke upload, udah di takedown aja Kasian sama orang-orang yang sudah nabung mahal-mahal, pengen kulit mulus, ternyata gak sesuai dengan ekspektasinya, akhirnya langsung aku private Saat itu juga mungkin sekitar sudah up 20 menitan, selang 3-4 hari kecepatan berita atau update berita itu semakin cepat Dokter bisa membuktikan data-data yang bisa dipertanggung jawabkan, adanya pidana lah atau apa Aku mikirnya untung videoku tuh sudah tak private, eh lah kok malah di upload di akun orang lain, sudah di-save sama orang, pas kayak gitu Jadi terkesan malah aku tuh semakin memihak sama skincare yang over claim, tanpa seizin aku juga Tapi apapun itu, semua tindakanku ini tidak bisa dibenarkan, jadi aku sangat meminta maaf kepada kalian kalau videoku tuh kurang bijak Kedepannya aku akan bikin konten yang lebih bijak lagi, dan aku sangat mendukung pihak-pihak yang berwenang dapat memberantas mafia-mafia skincare yang over claim dan yang berbahaya Sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman Udahlah jangan terlalu banyak klarifikasi ya, yang video yang lu bikin kek mau itu video udah lama banget kek Ya tetep aja konsep otak lu itu tetep salah Ya, kali ini gue gak mau ngomong kasar lah ya, tetep salah Karena lu mendukung over claim waktu itu Dari awal lu sudah mendukung over claim, entah dokter beribu-ribu jurnal kek, entah apa kek Intinya lu bilang, kalau over claim itu biasa aja lu menormalkan sesuatu tindakan penipuan menjadi tindakan yang biasa aja Kenapa? Karena lu gak berasa beli, mungkin itu barang yang lu beli tuh yang over claim itu gratisan Jadi lu gak segampang itu ngomongnya, ya biasa aja nih gua masih pake lu tunjukin tuh produknya Produk-produk komplotan itu semua lagi yang lu tunjukin, ya kan? Nah, jangan kayak begitu maksud gue Ya sayang, punya followers banyak ya FYP mulu, konten lu FYP mulu baru berapa jam udah berapa kak yang nonton Sayang, digunakanlah dengan bijak kalau punya sosial media Maksud gue gitu, ya orang mau punya 11 juta followers, orang mau ada di posisi lu, gak semuanya bisa Lu udah di atas, ya jadilah influencer yang bijak, yang bagus Gak tau gue, ya bukan masalah apanya, ya kalau lu mau tau nih, produk dokter itu juga gua lagi pake, nih ya Mana lagi tuh, ya sama sabunnya ada di WC, gua juga lagi pake Dan gua tidak mau permasalahkan produk ini, ya gua pernah treatment juga di sana, ya menurut gua treatmentnya bagus, cocok di gue Makanya gue dari kemarin, kalau misalnya ngomongin tentang ketidaksamaan pendapat gue sama dokter itu Ya, gua gak pernah bahas produknya Karena yang pertama, gua pake Dan gua cocok, maksudnya bagus-bagus aja di gua gak tau cocok karena gua abis perawatan waktu itu kan di whitening apa, kromosom whitening infusion Jadi glowing banget, gua berasa ada bedanya Gitu loh, ya kan Makanya gua gak pernah singgung produknya, dan gua gak tau ini kandungannya over claim atau tidak atau apa, gua tidak tau Yang gua, yang gua selama ini bahas ya, gua pake produknya, gua tidak setuju sama pendapatnya, bukan berarti ya, gue menjelekan produknya, paham? Jadi intinya gini lah ya, pegang satu aja gini, yang bener, pegang satu kebenaran aja gitu Gak usah muter-muter, gak usah karena dia temen lulu bela, karena dia circle lulu bela Yang emang bener, katakan bener Yang memang iya, katakan iya Yang salah, katakan salah Ya, jangan yang diputer-puter karena cuma, oh itu circle gua, itu temen gua, oh gua disuruh, no, no Ya, dan selama dari video gua pertama membahas masalah skincare Tidak ada yang pernah menyuruh gue untuk membahas Makanya, makanya apa namanya, jangan pikir gua disuruh, kagak ada yang suruh gue Gua gak bisa disuruh-suruh Jadi gua berasarkan apa yang gua tau, apa yang gua kena, apa yang gua rasakan, kekesalahan gue, nah itu Paham? Jadi mau skincare yang hydroquinone, yang berbahaya, itu lebih dajal Makanya gua kemarin bilang dajal di atas segala dajal Yang over claim juga bangke Intinya kayak gitu aja, gak usah lu bela-belain Apalagi lu influencer beauty Ya, come on, jangan rusak kepercayaan orang Sama pikiran lu itu Gitu, ya Bersikaplah benar Contohnya, kayak produk ini Ya, di gue selama ini cocok Di luar gua gak tau over claim apa isinya Tapi di gua, gua berasa ada hasilnya lebih glowing Ya, gua katakan ya Ya, walaupun mungkin saat ini Dokternya, gua lagi tidak sependapat dengan dokternya Ya, gua kalau lagi tidak sependapat Ya, gua ngomong gua tidak sependapat Bukan karena gua tidak sependapat Terus abis itu gua jelekin produknya Kan enggak Nah, jadi orang tuh harus kayak gitu Paham? Kalau lu merasa ini bagus Walaupun sikap dokternya mungkin kurang bagus di mata lu Ya, kalau lu mau ditanya kebenarannya Bagus gak ini produk? Ya, gua bakal bilang Oke di gua, oke Ya kan? Tapi kalau misalnya gua lagi sebel Bukan sebel ya Maksudnya kayak gua lagi kurang sependapat Gua tidak mau bahas Masalah gua lagi pake barangnya dia Ya, juga tidak apa-apa Bener gak? Nah, tapi karena kali ini Gua bahas aja Buat contoh Supaya lu makin jelas Jadi orang tuh harus netral Apa adanya Ya, jangan pake topeng Jangan, apa namanya Utamakan kejujuran Apalagi lu sebelah juta followersnya Sayang banget Kredibilitas lu Ya, ini kan followersnya Buat-buat gitu Ya, gitu Ya Oh ya, contoh satu lagi Ya, contoh satu lagi Yang udah-udah nih Ya, kalau misalnya lu bilang tadi Video lu itu dibikin pada saat masih Awal-awal banget Ya, biasakan Kalau misalnya belum jelas Diam dulu Ya, misalnya ini contoh kemarin Awal-awal Si DRL Membela si D Ya Membela si D itu Sebelum podcast ya Yang dia bilang Uji retinal sama retinal Ini, 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 ini Ya kan Gue tunggu dulu tuh Gue tidak membahas Gue tidak juga Gue masih belum Apa ya Belum Berasa Oh Gue tidak sependapat Menurut gue ya Untuk uji retinal-retinal itu Dokter doang yang ngerti Gue capek, gue bukan dokter Tapi setelah mereka podcast bareng Nah, disitulah gue Menunjukkan rasa kecewa gue Gue berasa kayak sayang banget Kenapa harus terjadi podcast Ono Kenapa lu harus menyelamatkan Ono Gak se-level dong Yang satu dokter Brandingnya bagus Obatnya bagus Misalnya kayak gitu kan Brandingnya dia ya Kliniknya banyak Kliniknya mewah Ya kan target market dia Premium ke atas Kok menolong Orang yang Gak Si counter itu Penjaga counter itu Nah, gue tunjukkan ke kecewaan gue Ya, tapi Bukan berarti gue Langsung karena gue kecewa Sama orangnya Sama dokter Abis gue jelek-jelekin produknya Dia kagak kan Gak-gak gue jelek-jelekin kan Gue bicara fakta Kalau emang di gue Gue berasa cocok Oke, gue bilang sampai detik ini Cocok di gue ya Gue bisa cocok Terlepas gue gak tau ya Isinya apa Dan over claim atau tidak Tapi gue berasa Ada perubahan Intinya kayak gitu Paham gak sih? Netral, netral Ya Walaupun lu benci orangnya Kalau emang produknya bagus Dia bilang lah bagus Tapi walaupun Sebaliknya Kalau lu Apa namanya Dekat sama orangnya Produknya jelek Ya lu bilang jelek Paham gak sih? Jangan karena lu berasa besti Sama ownernya Satu circle Sama dokternya Segala sesuatu yang salah Lu bela Nah, itu menurut gue Udah gak bagus tuh Udah gak sehat Pertemanan lu Ya, udah gak murni Apalagi lu Lu influencer Kayak begitu udah salah banget Ya Jadi kayak gitu Kalau gue punya prinsip ya Mau gue deket sama orangnya Kalau dia salah Ya gue bakal bilang salah At least kalau gue gak mau Membesar-besarkan masalah Temen gue itu Yang gue deket Kalau waktu dia salah Paling gak gue diem Tutup mulut Angkat tangan Cuci tangan Ya Paham?